Intro Halo rekan-rekan peserta Mastering Mobile Marketing Strategi Hari ini bersama saya ada seorang tamu spesial yaitu Ibu Joana dari Mary & Martha Hari ini Ibu Joana akan membantu untuk membacakan beberapa pertanyaan yang muncul dari grup ya Dari peserta baik yang bertanya di grup maupun yang bertanya secara private Pak ini ada satu pertanyaan adakah Pak Andi yang bergerak di bidang properti Kemarin membahas mengenai pre-sales channelnya dengan Ibu Laura Nah Ibu Laura bertanya mengapa channel pre-sales yang digunakan untuk menjual properti hanya offline Misal kantor, flyer, dan poster Mengapa tidak menggunakan channel yang online Bukankah pembeli properti yang mengevaluasi pada saat di rumah ya? Nah jawaban dari Pak Andi adalah bahwa kesempatan beliau untuk meyakinkan leads untuk closing ketika mereka berada di lokasi proyek Buying decision selalu terjadi setelah leads datang ke lokasi Menurut Pak Erick gimana dengan hal ini? Ya jadi Pak Andi ini memang gak salah cuman gak lengkap Jadi kalau dibilang selama ini seperti itu, betul Selama ini orang kalau beli rumah harus lihat lokasi fisiknya, betul Itu semua betul, gak ada yang salah Cuman bagaimana sekarang memasukkan elemen-elemen digital marketing, mobile marketing ke dalamnya Jadi kan tadi kan seperti yang diskusikan secara private dengan Ibu Laura kan bahwa argumentasinya kan seperti ini Pada waktu informasi itu masuk, informasi itu kan dibaca, dilihat di rumah, didiskusikan dengan keluarga Apakah ini layak dibeli atau tidak gitu kan rumahnya Nah pada waktu itu apa yang dipegang, brosur kah, listing kah yang bentuknya teks, foto kah, website kah Apa yang dijadikan patokan ini apa, alamat kah kemudian orangnya suruh lihat sendiri ke google map atau suruh lihat sendiri ke google street view kah, apa Apa gitu apa yang bisa dilihat itu kalau rumah baru, kalau rumah second gitu kan apa yang dia bisa lihat Nah apapun yang kita bisa tampilkan untuk membantu mereka Karena kan konsepnya ini masih konten marketing ya Jadi kalau konten marketing itu adalah apapun yang kita bisa bantu untuk membuat mereka jadi teredukasi tentang produknya Dan terinspirasi untuk membeli ya kita kasih Contoh nih misalnya contoh Besok ini saya ada bicara di kalangan para real estate agent juga untuk bicara tentang digital marketing Bagaimana digital marketing ini bisa mempengaruhi di dunia real estate Jadi ini tepat sekali Pak Andi ya Jadi yang paling dasar gini deh Contoh ini Pak Andi ini pada waktu jalan-jalan gitu kan lagi ngeliatin satu rumah Rumahnya mungkin belum open house tapi lagi ditunjukin ke klien Ini kan bisa menggunakan apa yang sering kita lakukan misalnya Menggunakan instagram story atau instagram live Bilang aja oh ya ini saya lagi mau datang ke salah satu rumah listing baru gitu kan ya mungkin di daerah A Nah ini ya bener-bener live sambil ngobrol Sambil ngobrol Nah saya masuk daerah sini nih Nah bisa dilihat nih neighborhood nya seperti ini Jadi ruas jalannya bisa kelihatan nih 2 atau 3 Nah kalau sekarang kan jam 10 ya Kalau jam 10 nanti rumah yang kita kunjungi nanti menghadap ke arah selatan Jadi mungkin bisa terlihat ini panasnya seperti apa Itu bisa terlihat lingkungannya seperti apa gitu kan Kalau misalnya ini mau instagram lainnya pagi juga bisa supaya tahu Oh kalau pagi jam 7.30-8 kira-kira aktivitas di lingkungan ini seperti apa Bagaimana security nya mobilnya pada di parkir di luar atau pada masuk di dalam gitu kan Kalau sore-sore apakah banyak anak-anak kecil yang bermain di sekitar situ Nah berapa jauh misalnya dengan fasilitas umum ya misalnya mungkin dengan sekolah mungkin dengan rumah sakit mungkin dengan tempat bermain anak pasar dan sebagainya Seberapa jauh dari lingkungan tersebut Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan ini Jadi kalau real estate yang di real estate agency di Amerika ini Mereka sudah canggih-canggih dalam hal melakukan seperti ini Jadi mereka sudah pakai instagram live, pakai snapchat untuk menunjukkan rumahnya itu tadi Lebih nyata kehidupannya Jadi kadang-kadang ada juga yang bilang seperti ini Ini yang di Amerika ini misalnya gini Eh aku ini ada satu rumah nih baru listing Aku nanti akan kesana kira-kira jam 4 sore Dan nanti aku jam 4 sore aku akan mulai live Jadi buat para followerku yang pengen tahu kira-kira rumahnya seperti apa Nah bisa lihat Kenapa? Karena gini Sebenarnya digital marketing ini menghemat kita Bayangkan kalau misalnya kita mau nunjukin satu rumah listingan baru Betul Nah kalau misalnya nunggu janjian sama orang itu kapan janjian bisanya Belum tentu bisa Ya biasanya pembeli bisanya cuma pas waktu weekend Nah weekend kan juga ya cuma satu kan gak bisa banyak Jadi maksudnya kita cuma bisa paling ngelayanin satu calon pembeli gak bisa langsung banyak Tapi dengan teknologi seperti ini orang bisa lihat kapanpun Seperti instagram live kan gak usah ini kan teknologi yang gratis ya Dengan instagram live kita bisa tunjukin rumah yang kita mau jual gitu kan misalnya Dan bisa tunjukin ke banyak orang dan tidak tergantung pada jam tertentu Mereka selama 24 jam mereka bisa nonton itu Jadi mereka di rumah bisa Ya ini yang tadi dimaksudkan sama Didiskusi sama Bu Lora adalah Kenapa kalau kita harus tetap punya sesuatu yang bahan digital Supaya orang itu calon pembeli itu bisa membandingkan Jadi itu kalau cuma satu listing Coba bayangkan kalau misalnya dibikin instagram storynya ini Misalnya sepuluh rumah di daerah mana misalnya Kalau Surabaya misalnya sepuluh rumah di daerah Surabaya Timur yang dibawa harga sekian M Kan enak Lebih menarik Pak Jadi sudah dibikin sepuluhnya itu seperti apa Jadi nanti datang satu persatu dibikin storynya Jadi orang lihat pun oke ini tuh opsi saya Oh daerah sini luasnya sekian Luas tanah luas bangunan Daerahnya kayak gini Itu menurut saya akan stand out Pak Andi akan stand out dibandingkan dengan Pak apa ya Para agent yang lainnya yang belum lakukan seperti itu Nah Saya sih Kurang waktunya kalau mau sharing semua Tentang trik-trik yang ada Tapi saya kasih satu contoh satu lagi deh Tidak apa-apa ya Hari ini misalnya seandainya cuma jawab pertanyaan Pak Andi aja Tapi ini cukup mind blowing sih Ada satu teknik di dunia properti di Amerika yang namanya itu Geographical Farming Jadi kalau tadi saya berbicara tentang digital marketing untuk pembeli Nah bagaimana dengan digital marketing untuk penjual Penjual Nah jadi kan Kalau sebagai seorang agen properti itu kan Mempunyai listing itu juga suatu hal yang penting Ya Semakin banyak listingnya semakin baik Nah itu yang paling dasar Nah pertanyaannya Bagaimana caranya kita mendapatkan listing ini tadi Pertama adalah dari orang yang kita kenal mungkin Berarti harus banyak kenalan kan ya oke lah Yang kedua Kalau agen-agen properti yang rajin-rajin yang saya tahu Nah mereka setiap pagi mereka buka poran Ini surat kabar mereka buka koran Mereka lihat semua listingan yang ada di koran Mereka telepon satu-satu Pak bu boleh ya saya bantu jual rumahnya Nah itu basicnya seperti itu Itu untuk caranya mereka untuk mendapatkan listingan Pertanyaannya sekarang dengan digital marketing Bisa gak kita mendapatkan listingan? Jawabannya sangat-sangat bisa Bingung kan Mas Tika? Bingung gimana caranya Tekniknya ini namanya Geographical Farming Geographical Farming ini gini Anggap kita punya satu rumah nih ya misalnya Ada satu rumah yang kita sudah dapat Jadi mulai dari bibit satu Tapi kita bisa dapat puluhan, ratusan, bahkan ribuan Caranya seperti itu Jadi namanya Farming makanya Jadi dari satu rumah yang kita sudah punya Kan tadi Pak Pandey sempat sampaikan bahwa Salah satu hal yang terpenting adalah pada waktu rumah ini ditunjukkan Jadi istilah kerennya kan kita bilang itu open house Nah jadi senjatanya ini adalah open house Pertanyaannya adalah bagaimana open house ini Yang datang bisa ratusan orang Gimana Pak caranya? Nah ini tekniknya ini Ini tekniknya ini yang penting Gimana caranya? Nomor satu gini Namanya Geographical Farming Jadi kita ini bercocok tanam di daerah situ Jadi misalnya kita punya satu rumah nih ya Yang kita sudah dapat listingannya Kita diminta bantuan untuk menjual Nah kita atur waktu lah Misalnya hari Sabtu depan Kita akan open house misalnya mulai dari jam Mungkin dari jam 9 atau jam 10 pagi sampai jam 3 sore Kita bikin sana Nah kita bikin acaranya itu harus benar-benar fun Yang paling gampang ya harus ada makanan Untuk yang di Surabaya bisa kontak sama Johana Untuk sediakan makanan tadi Nah dari makanan yang ada ini tadi Orang ini kita kasih tau bahwa Oh nanti disana bukan cuma sekejar pun haus Tapi ya orang bisa lihat Orang bisa nyoba Kita ada makan Kalau mau makan bisa Nah tapi yang penting adalah gini Kita lakukan yang nomor satu ini bukan digital sama sekali Yang nomor satu ini yang dilakukan adalah ketuk pintu Jadi kita ini bikin satu brosur sederhana Ada foto rumahnya Ada harganya Jadi ada foto rumahnya Ada alamatnya Ada harganya Terus ada kontaknya Terus ada waktunya Jadi istilahnya gini Kita ketuk pintu tetangga Seluruh tetangga yang ada disitu Dari yang mulai satu jalan, satu gang, satu kampung itu Sampai yang di RT sebelah, RW sebelah itu Mereka semua harus tau Jadi istilahnya gini Kita ngomong Pak, Bu ini loh Saya ini diminta bantuan sama Bapak ini Untuk menjual rumahnya Itu loh yang di sebelah sana Yang nomor tujuh atau yang nomor tiga belas Atau yang nomor berapa Nah ini rumahnya itu dijual dengan harga sekian gitu kan Nah kita rencananya mau open house hari Sabtu besok jam sekian Kalau bisa Ibu datang aja Nanti sekaligus sambil istilahnya apa ya Sambil coba kita makan dan sebagainya Nah orang yang tetangga itu Yang saya tau ya Tetangga itu semua pasti ingin tau Pada waktu ada rumah tetangganya dijual Apalagi kalau kita kasih tau Rumah tetangga lakunya segini Lalu dia pikir Wah rumah tetangga lakunya segitu ya Rumahku berapa ya Meskipun belum ada minat mau menjual Tapi paling ingin tau itu ada Nah terus kita ngomong sama mereka Datang aja Ajak apa namanya Ajak temen Satu rumah gak apa-apa datang Kalau misalnya ada yang lain Kalau orang yang lain saudara mau datang Datang aja gak apa-apa Nah itu dilakukan Itu yang namanya geographical farming Yang kedua Semua list buyer Potensial buyer yang kita punya Kita undang semua Nah ini kan pasti Pake digital marketing ya Entah mau pake Whatsapp Pake chatting yang lain Atau pake email Atau apapun Atau di telepon Anything Itu pokoknya mereka diundang semua datang Nah Yang berikutnya Pada waktu semua orang Sudah datang kesana Kita harus menanyakan Beberapa hal yang penting gitu Terhadap mereka Supaya kita tahu mereka ini posisinya dimana Jadi survei ini membuktikan Bahwa orang itu untuk Membeli rumah Butuh waktu sekitar 4,5 bulan 4,5 bulan Ya jadi maksudnya Dari sejak menentukan Iya saya Niat nih saya mau beli rumah Sampai akhirnya nanti dia akhirnya beli rumah Itu butuh waktu 4,5 bulan Jadi biasanya pertanyaan yang paling gampang Itu gini Kita tanya aja sama dia Sudah berapa lama nyari rumah Nah langsung tahu nih Kalau baru Baru 2 minggu Nyari rumah Ini berarti pengetahulannya masih belum banyak Oh belum banyak Jadi kesempatan kasih tahu Kalau misalnya Oh saya sudah 3 bulan ini nyari rumah Nah Berarti ini sudah Dia sudah tahu apa yang dia mau Dan apa yang dia tidak mau Nah jadi kan sudah tahu Nah biasanya kalau gitu Kita bisa tanya Sudah ketemu belum Istilahnya rumah yang ideal Itu di daerah mana Biasanya Biasanya pertanyaan sebelum itu Nanya gini Sudah melihat daerah mana saja Gitu kan Terus ada yang cocok nggak Ada yang ketemu nggak Gitu kan Nah Selain kita bisa menawarkan listingan kita Orang yang biasanya lupa itu Pertanyaan nomor 4 ini Pertanyaannya adalah gini Loh nanti kalau mau pindah rumah Rumah yang lama Perlu jual rumah yang lama Atau gimana Kadang-kadang kan gitu kan Saya mau pindah rumah ke daerah tertentu Misalnya saya dari Saya dari Surabaya Barat Pindah ke Surabaya Timur Nah Saya mungkin perlu jual rumah yang lama Untuk bisa pindah ke rumah yang baru Nah Pada waktu Kita tanya Loh perlu jual rumah yang lama dulu Untuk pindah ke rumah yang baru Iya Nah kalau iya kan Berarti kan dapat listingan lagi Iya Nah Satu lagi adalah Di tempat kita Melakukan open house Kita bisa taruh satu Komputer gitu ya Sederhana aja Yang bisa connect ke Apa ya Connect ke Google Form Atau apa yang basic-basic aja Intinya Kita mau tangkepin ini Semua orang punya Punya data Jadi bilang gini Apa Call to actionnya itu bilang gini Mau tahu Harga rumah anda kalau dijual berapa Nah Coba gini aja Mau tahu Harga rumah anda kalau dijual berapa Masukkan nama Contactnya Misalnya Nomor telepon dan email Dan alamat rumahnya Terus ditulis di bawahnya Dalam waktu 2 kali 24 jam Saya akan menghubungi anda Simple loh Kan tahu kan Maksudnya Misalnya saya agent real estate Saya loh di sana Kalau mau ngobrol bisa Nah kalau rumah Rumah yang ini aja Lakunya segini Kalau mau tahu Saya mau saya bantu Appraiskan kira-kira rumahnya itu berapa Masukin aja Itu aja Itu ada komputer Masukin ke sana Nah dari situ Itu surprisingly Bisa dapat sekitar 40-60 listing Baru Dan itu bisa rolling Jadi makanya ada banyak orang yang Bisa cepat sekali listingnya tambah banyak Karena itu Oke oke Ya Oke mungkin sekian dulu ya Karena kita Pak satu lagi pak Ada pertanyaan dari Ibu Agnes ini Oh Iya Gak apa-apa nanti kita Kita jawab di sesi yang lain ya Karena ini Waktunya sangat lama terbatas Gak apa-apa ya Kita hari ini cuman untuk Real estate agent aja Nanti kita jawab pertanyaan Ibu Agnes Di sesi Instagram Sampai jumpa 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 Terima kasih.